Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Suhandi di channel Dunia Ikan Gabus kesempatan hari ini masih menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus berkaitan dengan penampung ikan gabus, pengepul ikan gabus jadi berapa pertanyaan yang menampung ikan gabus banyak kendala kematian itu cukup banyak ada yang nampung baru satu minggu sudah mati tiga hari sudah mati jadi ikan itu tidak bertahan lama dalam penampungan yang perlu diperhatikan dalam proses menampung ikan gabus adalah pertama kolam jadi kolam kolam itu penting sekali jadi kolam itu bagian dasar kolam jadi ukurannya bebas kalau menampung ya jadi bagian dasar kolam itu harus menggunakan keramik jadi ini lantainya menggunakan keramik sehingga pada saat ikan itu berada di dasar pada saat dikuras ataupun pada saat ikan itu ditampung ikan gabus kan cenderung lebih banyak di dasar kolam pada saat dia bergesek-gesek tidak akan banyak yang luka nah biasanya lukanya itu di bagian perut jadi biasanya di bagian perut yang luka nah jadi biasanya yang luka itu di bagian sini di bagian perut sini karena pak walaupun kolam semen itu sudah diaci dengan halus sekali tetap saja bagian perut ini luka seperti di amplas sehingga banyak sisik yang hitam ini sampai kadang tinggal durinya saja dan merah-merah muncul di sini sehingga ikan gabus itu tidak akan bertahan hidup lebih lama kemudian pada saat pengurasan seperti ini pasti ikan itu berada di dasar semua kan dia gesek-gesek seperti ini pasti saja banyak sisik yang akan mengelupas jadi pertama yang perlu diperhatikan adalah kolam lantainya harus keramik itu khusus bagi teman-teman yang mau mengepul ikan gabus setelah kolam langkah berikutnya adalah yang mempengaruhi faktor kematian adalah hasil tangkapannya baik yang budidaya ataupun dari tangkapan alam kolam itu yang pertama faktor menentukan kematian atau kehidupan ikan hidup lebih lama ataupun mati cepat kemudian yang kedua kalau yang tangkapan alam proses penangkapan ikan yang ditangkap dengan setrum pasti tidak akan hidup lebih lama jadi pastikan ikan itu ditangkap tidak menggunakan alat setrum menggunakan jaring pancing yang tidak melukai bagian badan ikan gabus lebih banyak lagi jadi pastikan kalau membelikan gabus juga bisa pilih-pilih pilih ikan yang kondisinya memang mulus kalau di setrum biasanya badannya akan muncul merah-merah kemudian yang kedua ya tadi masalah penampungan berikutnya adalah masalah pembawaan ikan dari dibawa dalam perjalanan itu biasanya menggunakan kepis ya alat dari bambu sehingga pada saat diperjalanan banyak yang rusak ya lebih baik membawa ikan itu dengan menggunakan jaringan yang berisi air jangan dibawa dalam kondisi kering karena kondisi kering banyak yang rusak mungkin ada tiga tips itu yang digunakan kita sebagai pengepul agar ikan tidak banyak yang mati ya oke tetap pantang terus channel dunia ikan gabus semoga sukses untuk teman-teman yang membudiakan dan selamat belajar tetap pantang terus channel dunia ikan gabus dan sukses untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati